Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus hari ini adalah hari Jumat dan saya yakin bahwa esok hari adalah momentum yang indah untuk saudara ikut ibadah sabar shalom itu online tetap jam 7 dan kemudian on-site itu tetap jam 8 dan jam 10 tentunya itu digerak anak batik lantai 12 sudah datang saja menikmati hadirat Tuhan juga saudara yang jauh tidak tinggal di Jakarta sudah juga menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah online saya yakin bahwa antusias dalam pionir of faith ini luar biasa sekali kita jadi pelopor dalam banyak hal dan kita harus lakukan itu dengan baik nah saudara sebelum kita memulai perlindungan pada hari ini mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih biarlah firman mu sungguh-sungguh memberkati kami dan kami belajar dengan firman mu ini dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan ucap syukur haleluya amin saudara di dalam kejadian pasal 43 yaitu tentang saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya karena mereka datang tanpa binyamin terus kemudian Yusuf bilang gak bisa balik lagi bawa dulu satu orang itu datang memang di saat itu berat sekali bagi Yaakub takut kehilangan binyamin karena binyamin ini adalah anak yang tersisa menurut Yaakub dari Rahel jadi itu ada pukulan kelak saudara-saudara yang terjadi saya akan mengajak kita aja baca tiga ayat-ayat saudara yang pertama adalah ayat 14 yang kedua adalah ayat 29 dan ayat yang ke-30 14 Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta binyamin kembali mengenai aku ini jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku biarlah juga kehilangan yang kalimatnya ini disampaikan cukup sedih karena dia tidak tahu itu Yusuf yang minta anak kandung dia juga dari Rahel tetapi memang menjadi satu pikiran yang berat bagi Yaakub secara khusus dalam menghadapi situasi itu tidak mudah kalau kita tidak tahu rasa khawatir kita tinggi kalau kita tahu malah kita bisa tahu menteritmen hati kita dan pikiran kita bagaimana itu pentingnya saudara ya jadi di ayat yang 29 30 ketika Yusuf memandang kepada mereka dilihatnya lah binyamin adiknya yang seibu dengan dia lalu katanya inikah adikmu yang bungsi itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku lagi katanya Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu dan dicarinya lah tempat untuk menangis dia masuk ke dalam kamar lalu menangis disitu ini yang disebut dengan kedewasaan rohani kedewasaan secara mental dalam menghadapi situasi saya bisa bayangin Yusuf itu pegang peranan penting dia diberikan kuasa penuh terhadap Mesir situasi Mesir pada saat itu artinya full power dia kalau mau semena-mena aja metongin sepuluh saudaranya itu bisa aja gitu loh tapi dia tidak lakukan itu nah dia rindu sekali dengan binyamin karena dia adalah satu ibu sama dia dia masuk dia menangis jadi gini ya sekejam-kejamnya saudara kandung atau saudara tiri kita kalau kita sudah ada dalam Tuhan kita nggak punya kemampuan untuk membalasnya kenapa begitu? karena Tuhan tidak ajarkan itu dan kita adalah milik Tuhan yang sudah menikmati kasihkarannya Tuhan bagaimana mungkin kita memperlakukan orang itu seperti dia memperlakukan kita jadi apa bedanya kita dengan mereka? spesialnya apa? tidak ada ini yang menjadi penting pembahasan ini untuk kita renungkan dengan benar kalau tidak kita menjadi salah ini menjadi bagian oke banget saudara nah oleh karena itu untuk apa kita ngakunya melayani Tuhan dan segala macam itu sakit hati sama orang ya ilah hari gini sakit hati ngapain sih? santai-santai aja Tuhan membuat kita itu sesuatu yang luar biasa dan kita yakin kok bahwa kita ini berjalan karena Tuhan bukan karena siapa-siapa santai aja lu masih sakit hati sama orang ini gak mau lakukan yang sama aduh gak kualitas kamu kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan biarlah damai sejahtera lah menyertai kita mari kita bersatu dalam doa terima kasih untuk firmanmu kami hidup di dalam kebenaran tidak menyimpan kepahitan dan sakit hati berkati setiap kami masih-masing dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin jaga kesatamu dan ingat berpikir positif God bless you selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih